Intro Seperti inilah suasana ketika masyarakat Kecamatan Segedong menerima bantuan sosial tunai. Warga tampak antusias menunggu giliran hingga namanya dipanggil oleh petugas. Pencairan dana bantuan ini dipusatkan di kantor Kecamatan Segedong. Untuk mempermudah pelayanan terhadap warga Kecamatan Segedong yang memiliki enam desa, petugas pembaginya menjadi dua sesi. Sesi pertama pada pagi hari dengan melayani masyarakat untuk tiga desa. Demikian juga dengan sesi kedua. Sehingga dalam satu hari pencairan dana bantuan sosial tunai dapat langsung terselesaikan bagi penerima manfaat di enam desa. Sungai burung, udah berapa lama ngantri bu? Udah lama, dari jam 11. Dari jam 11? Ini yang keberapa nih dapat bantuan? Dua. Yang kedua? Dua. Ngantri dari jam 11? Iya. Belum dipanggil juga? Sama siapa datangnya? Sama anak. Sama anak? Sama anak. Memudah-mudahan, tak. Macam ini lagi lah gitu. Maksudnya, tetepnya lagi yang macam, yang jelas-jelas lagi gitu. Nggak usah agak gini-agak gitu. Ngantri yang betul, yang bagus gitu ya. Iya, iya, iya. Kalau boleh tahu ibu pekerjaannya apa, ibu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ia juga berharap agar ke depan pencairan dana bantuan sosial ini agar lebih baik. Penyaluran bantuan sosial tunai ini merupakan gelombang kedua sejak bulan Mei lalu dengan besaran Rp600.000 per kepala keluarga. Gedong ini kita bayarkan tanggal 10 ya, Pak ya. Tiga desa. Masing-masing itu desa peniti dalam buah, 238 KPM. Sungai burung, 310. Purun besar, 251 KPM. Peniti besar, 337 KPM. Parit Bugis, 169 KPM. Dan peniti dalam buah, 265 KPM. Jumlahnya 1570 KPM. Tadi kita buka mulai tepat jam 8. Nah, kita bayar dulu dari tiga desa. Setelah tiga desa selesai, kita lanjutkan ke tiga desa berikutnya. Dua gelombang ya? Iya, dua gelombang. Ada kendala apa yang dihadapi? Sepertinya tidak ada kendala, lancar saja. Jadi masyarakat segedong juga rapi, tertib. Alhamdulillah, jam 15 kami sudah hampir selesai. Perkiraan sudah 80% kami salurkan. Adakah keluhan dari masyarakat, Pak, yang diterima? Kalau selama di segedong ini tidak ada. Berarti aman-aman saja ya, Pak? Aman. Dari Kecamatan Segedong, Kabupaten Mompawa, Junaidi Herman, TV One, mengabarkan. Terima kasih.